Intro Selamat malam para pemirsa ketemu lagi di Hotman Paris Show Topik malam ini adalah tentang perjalanan karir dan bisnis Dua selebriti terkaya di Indonesia Pasangan selebriti yang digandang-gandang sebagai pasangan selebriti muda terkaya loh di Indonesia Siapa tuh? Ini yang mau datang Langsung ngobrol aja kali ya Langsung aja yuk, ini dia Raffi dan Gigi Hai 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 Halo Siap, kemana? Siap bos Siap bos Silahkan duduk Silahkan duduk Is it perfect sama satu Kamulah takdirku Yaaay Bagus gak lagunya bang? Ini acara yang saya suka banget Biasanya Iya ini biasanya ceweknya banyak, kok cuma satu doang bang? Aku pertama kayak main sinatron tuh umur 13 tahun, 14 tahun, honor aku tuh 500 ribu, waktu aku tinggal di Bandung bang Pertama tuh aku ikutan model, tapi pertama kayak ikutan model tuh mamah aku yang kirim, kalo orang ngeliatnya sekarang si Raffi amat ada di posisi ini perjalanannya tuh panjang sekali bang ada udah dari umur aku 13 tahun sampai sekarang udah hampir 17 tahun jadi perjalanannya cukup panjang sekali Gak teknik kamu jadi sukses itu apa? Gak tau Apa yang kamu terapkan? Gak ngerti Apakah harus kelihatan pede terus di setiap show? Atau agak sedikit playboy? Atau apa? Kalo playboy itu bawaan Sama kita terus dulu Hahahaha Yang paling mahal berapa tuh? Yang paling mahal Coba ada yang kayak Tapi kalo yang ini beneran kalo aku belinya kalo bebang Gak ini sepatu nih, jangan-jangan pake sepatu penduri mau saingan Farad Abas nih Siapa? Farad Abas nih jangan-jangan Waktu itu ada satu acara yang sukses banget Oke Ini reguler? Reguler Satu acara tuh Kayangnya pernah waktu itu dari jam 6 sore sampai jam 12 malem Oke Itu 150 juta Satu episode Satu episode tapi 6 jam tayangnya Itu paling mahal itu Bang Ada sih kita punya bisnis PH Kemarin ditolongin sama Bang Otmar Oke Jadi aktor, jadi ikut main jadi hakim Iya Oke Ini PH Kita nih lagi tahun ini sih ada 8 film nih Mudah-mudahan jalan Iya Ada juga bisnis snack, bisnis baju ada Bisnis kue Ada beberapa Ada kosmetik Ada pernah orang pintar bilang sama saya Ini orang Chinese yang sudah tua Dia bilang gini Kalau kau mau repot 2 hari Coba kamu undang Relasi makan ke rumah Pasti kau repot 2 hari Yaitu Belanja Menyediakan makanan Beres-beres Oke Kalau kau mau repot 2 tahun Bangun rumah Pasti repot 2 tahun Iya Kalau kau mau repot si umur hidup Kalau kau punya bini ke 2, ke 3, ke 4 Tapi kau mau ngomong soal reveter Apa kabar sih dia sekarang udah bisa ngapain aja Umurnya apa ya Aduh udah ribet banget ya Ribet udah bawel ya Udah bawel Udah Udah banyak mau Terus Dia kan umurnya sekarang 2 tahun setengah Jadi Kalau dulu Suka dibilangin katanya Umur 2 tahun tuh terrible tuh Suka ga percaya Tapi ternyata bener Terrible tuh bener-bener ada Bener-bener Umur 2 tahun Yang mau ketiga tahun tuh emang Lagi susah-susahnya dikasih tau Tapi Waktu pertama kali Punya Rafathar Punya anak cowok gitu Itu kaya ngerti-ngerti sama marahum papa ga sih Ya pasti lah Kan aku dulu meninggal itu papaku Usia aku Umur 16 tahun SD SMP Belia udah mulai sakit-sakitan SMP kelas 3 tuh dia udah 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 dibalun dari apa Jadi udah ga bekerja Cuma Sampai detik ini tuh Aku cuman Yang di hati aku tuh Ngenes Bukan ngenes Tapi ngenes bahagia ya Seandainya papaku masih ada Pasti Dia bangga bisa melihat Anak laki-laki nomor satunya ini Sukses bisa menjaga keluarganya Iya Itu aja sih Tapi kalau film horor Itu memang ada kekurangannya Tidak bisa menggait sponsor Karena kan ga ada yang mau Sponsor ditempel sama Horor ya Hantu Tapi kalau drama Komedi Drama percintaan itu Biasanya sponsor itu banyak Jadi kalau film horor Biasanya kita langsung Bener-bener fight Dengan jumlah penonton Yang kita dapatkan Oh oke Namun film ini kita kasih film horor yang berbeda Horornya tuh horor baper Jadi ada Kisah percintaannya juga Yang bisa bikin orang Selain ketakutan Tapi bisa baper Jangan lupa untuk fansnya Bang Hotman Fansnya Lolita Fansnya Nagita Fansnya aku Fansnya semua Semua-semua yang ada di seluruh Indonesia Mulai besok Suster Eh The Secret Suster Ngesot Urban Legend Suster Ngesot Bioskop di Indonesia 26 April Oke Besok langsung ke bioskop rame-rame Kita juga nonton ya Pak Bos Jangan lupa untuk menyebabkan Jangan lupa untuk kita أن Freiheit Terima kasih.